Pemirsa seorang bayi laki-laki ditinggal kabur usai dilahirkan ibunya di salah satu tempat persalinan di Sleman, Yogyakarta. Polisi kini masih memburu orang tua yang tega menelantarkan darah dagingnya tersebut. Belum lama melihat indahnya dunia, bayi malang ini malah ditinggal kabur ibu kandung yang melahir kaca. Ia ditelantarkan sang ibu di salah satu bidan kawasan keledokan Depok, Slebang. Awalnya seorang wanita muda dalam kondisi hendak melahirkan datang ke tempat bersalin ini di antar pria paruh bayi. Setelah persalinan berlangsung dengan selamat, sang ibu justru diam-diam pergi. Ironisnya orang tua bayi ini juga tidak meninggalkan identitas apapun saat datang bersalin. Diantar oleh ayahnya si ibu. Ayahnya si ibu itu juga menghendong anak seusia kurang lebih satu tahun. Terus saja kesakitan, langsung kami tanya identitas, tapi tidak bawa identitas apapun. Karena dia sudah kesakitan, ya sudah kami persiapkan untuk bersalin. Sementara itu pas kejadian, polisi langsung turut tangan menggecek TKP dan mencari keberadaan ibu yang telah menelantarkan buah hatinya ini. Setelah awal dari laporan dari masyarakat, kita menerima laporan ada seseorang yang melahirkan ke tempat bidan ibu naik. Kita sementara ini anggota yang ada di lapangan baru melacak sesuai keterangan alamat yang disampingkan tadi, yang di Karangbundok sama yang ditepus. Anggota sudah melacak di sana, nanti terkembang lebih lanjut, akan kita tinggal lagi. Saat ini bayi masih dititipkan dan dirawat di rumah bidan sambil menunggu itikat baik ibunya untuk datang. Selama menjalani perawatan di rumah bidan, bayi ini sempat menarik perhatian warga yang merasa iba dan berencana mengadopsinya. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trioko, ANYUS Pelaporkan.